W.A. Bro Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, kita mengenal banyak sekali ilmu yang dapat membahas banyak hal secara umum sampai hal yang khusus. Semua ilmu bertujuan untuk membuat kita semakin memahami tentang kehidupan. Salah satunya adalah kecenderungan dasar atau karakter dasar seseorang. Hal ini mulai dipelajari dengan hari lahir, tanggal lahir, bahkan jam kelahiran. Jepang adalah negara yang maju. Namun mereka juga percaya bahwa sifat seseorang diturunkan dari genetika. Salah satunya adalah golongan darah. Dimana dengan golongan darah tersebut, orang mampu dilihat karakter dasarnya. Hal inilah rasisme yang terjadi di Jepang. Sifat rasisme ini disebut sebagai burahara. Golongan darah A adalah golongan darah primadona di Jepang. Dimana populasinya mencapai 40% dari penduduk di sana. Berbeda di negara-negara yang lain, dimana O lebih mendominasi. Nah, bagaimana ya sifat dari golongan darah A? Sepertinya menarik untuk disimak. Mari kita simak. Golongan darah A dalam bekerja. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama Konsistensi Golongan darah A dikenal memiliki konsistensi yang tinggi dalam melakukan suatu hal. Semua disusun secara teratur dan sistematis. Hal inilah yang paling nampak dari golongan darah A. Ditambah dengan sifatnya yang perfeksionis membuat pekerjaan yang dilakukan itu menjadi baik. Sayangnya, golongan darah A juga sulit untuk mengawal sesuatu. Golongan darah A sering menggunakan analogi di dalam menyelesaikan tiap pekerjaannya. Sehingga dapat menyesuaikan di dalam segala kondisi. Urutan kedua Tekanan Golongan darah A tidak mudah terpancing akan suatu hal dan memiliki sifat perfeksionis. Hal inilah yang membuat golongan darah A mampu menghadapi tekanan kerja dengan baik. Kan golongan darah A dikenal dengan gila kerja karena sifatnya sendiri yang perfeksionis akan suatu pekerjaan. Golongan darah A juga dikenal paling patuh terhadap aturan dan tidak berani melanggar aturan. Sekalipun kondisi di sekitarnya tidak memungkinkan. Kal golongan darah A akan berusaha untuk mematuhi suatu aturan hingga titik-titik tidak dapat diusahakan lagi. Urutan ketiga Pengambilan keputusan Golongan darah A memang terlalu banyak mempertimbangkan suatu hal, sehingga sering membuatnya terlambat dalam memutuskan suatu hal. Namun hal ini dibayar lunas dengan konsistensi yang tinggi dan terstruktur pada dirinya. Hingga meskipun dia paling akhir dalam suatu bidang, namun di titik tertentu dia akan menjadi yang paling depan dalam menguasai suatu hal. Karena sifatnya yang terstruktur, terorganisasi, yang dibungkus dengan konsistensi yang kuat, membuat golongan darah A banyak dipercayakan untuk mempunyai tanggung jawab yang besar akan suatu perusahaan. Urutan keempat Kemarahan Golongan darah A lebih menyimpan suatu hal dan tidak terlihat kemarahannya. Namun sebenarnya dia mudah gelisah dan terbeban pemikirannya, sekalipun tidak terekspresi. Golongan darah A membutuhkan waktu untuk sendiri, guna mengurai emosi yang ada, yang sedang dialami. Namun, jika sudah meledak kemarahannya, maka tidak akan ada yang dapat memantahnya. Dan jika sudah sampai pada titik apatis, maka dia akan menjadi tidak memperdulikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Urutan kelima Perencanaan Dalam masalah ini, golongan darah A adalah rajanya dalam urusan perencanaan. Kedetailan dalam tiap perencanaan tidak dapat ditirukan oleh golongan darah yang lain. Hal inilah yang sering membuat golongan darah A dikorbankan dalam penyusunan kegiatan dan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam satu tim. Urutan ke-6 Marketing Meskipun dikenal ramah, golongan darah A dikenal susah dekat dengan orang lain, apalagi orang yang baru dia kenal. Ditambah dengan sifatnya yang apatis terhadap orang yang baru yang dimilikinya, membuat golongan darah A tidak pandai dalam menawarkan suatu hal atau produk kepada orang lain. Dan dengan kepekaan yang terlalu tinggi, sering membuat bemerang bagi dirinya sendiri, sehingga dia lebih berposisi pasif. Urutan ke-7 Kepemimpinan Perhatian yang kuat akan orang di sekitarnya ditambah dengan mudah mengetahui sifat dan karakter orang-orang di sekelilingnya, membuat golongan darah A mampu memposisikan dirinya dengan tepat dengan orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang membuat golongan darah A mampu dengan optimal mengerjakan sesuatu hal dengan sangat baik. Sekalipun dikenal lamban dalam mengambil keputusan, karena banyak pemikirannya, namun golongan darah A juga dikenal mampu menutupnya dengan perencanaan dan konsistensi. Jadi tidak heran jika yang dilakukan oleh golongan darah A mengalami banyak keberhasilan dan kemajuan yang besar bagi perusahaan. Urutan ke-8 Kepemimpinan Atau kelompok di dalam kelompok Golongan darah A menyukai pekerjaan di dalam timbok, namun golongan darah A juga dikenal menikmati perkemanan di dalam gap. Berbeda dengan golongan darah O yang mengabaikan perkataan orang di luar gap, golongan darah A mampu mendengar perkataan orang di luar gap. Sehingga golongan darah A mampu membuat timnya menjadi seimbang di dalam maupun di luar tim mereka. Urutan ke-9 Fokus Perhatian Masalah fokus, golongan darah A adalah rajanya. Dia mampu mengerjakan pekerjaan sekalipun lingkungan tidak memungkinkan, sehingga perhatiannya tidak mudah dibelokkan. Inilah yang membuat golongan darah A sering dipercayai oleh tim untuk mengerjakan pekerjaan secara bersama. Karena pada saat sudah menyentuh pekerjaan, dia akan menjadi seperti orang autis sampai pekerjaannya selesai. Urutan ke-10 Tim work Di dalam tim work, golongan darah A dipercaya mampu melakukan segala sesuatu dengan baik dan bijak. Dia juga sering membantu di dalam analisa dan perencanaan. Golongan darah A juga dikenal teliti di dalam mengambil keputusan akan suatu hal. Hal inilah yang sering membuat keberhasilan di dalam sebuah tim. Sehingga golongan darah A di Jepang dipercaya sebagai pemimpin atau direktur dalam sebuah perusahaan. Nah, itulah sekilas mengenai golongan darah A sebagai golongan primadona di Jepang. Hal ini hanyalah merupakan kejenungan dasar yang ada pada golongan darah A. Apakah Anda salah satunya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!